Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan, seru, dan menyegarkan. Selain untuk menghilangkan kegabutan, ternyata bermain juga bisa menyehatkan. Tapi bukan cuma manusia saja yang butuh bermain, hewan juga senang dan menikmati permainan mereka. Melihatnya bermain bisa membuat kita terpingkal-pingkal. Kayak gimana sih? Yuk kita lihat videonya. Pura-pura mati Lihatlah kelakuan luwak pada temannya, burung rangkong. Luwak berlari ke arah rangkong dan seperti berpura-pura mati di depan sang rangkong, luwak berharap rangkong mendekatinya. Tapi sayangnya mereka kurang kompak ya. Karena rangkong yang kebingungan cuma terdiam heran. Mungkin dia bilang, lo terus aku harus nyapain, tolong ajarin aku. Lucu banget ya luwak ini. Bisa-bisanya dia membuat permainan seperti ini pada teman lintas jenisnya. Petak 4 Berikutnya ada nih anak macan tutul yang iseng banget. Dia kelihatannya tidak punya partner bermain saat itu. Dan disana cuma mamanya saja yang ada bersamanya. Ya sudah, jiwa bermainnya muncul. Pada saat mamanya berjalan, entah karena terhalang batu atau karena apa, Mama macan tutul tidak menyadari keberadaan anaknya yang menunduk siap mengagetkan sang mama. Langsung ketika si anak melompat, Mama macan tutul juga loncat kaget. Betapa girang ya si anak, karena berhasil iseng sama mamanya. Jadi main peta umpet ya nak. Si Banteng Penyabar Entah siapa yang memulainya, gara-gara satu anak kambing yang loncat ke punggung banteng, yang lain jadi ikut-ikutan. Si anak kambing nakal ini asik saja menaiki banteng yang terkenal galak. Karena takut bantengnya ngamuk, si mama kambing yang berwarna coklat ini berusaha menghalau anak-anaknya yang nakal. Tapi untungnya bantengnya penyabar ya. Dia kelihatannya santui aja, walaupun punggungnya dinaik-naikin. Mungkin kata banteng dalam hati, ya woles lah, kalian itu teman, bukan makanan. Loncat-loncat Ada-ada saja kelakuan kawanan domba ini. Saking gabutnya, domba-domba ini naik ke gulungan jerami milik majikannya. Mereka melompat dari satu tumpukan ke satu tumpukan lainnya sampai ke ujungnya. Dan mereka terlihat sangat kegirangan dengan permainan tersebut. Ada saja yang bisa dijadikan bahan mainan. Di padang rumput itu cuma ada jerami. Ya sudah, tumpukan jerami itulah yang jadi bahan permainan mereka. Permain putar-putar Lihatlah yang dilakukan rubah dan musang ini. Rubah yang berlari ini benar-benar bukan karena ingin memangsa si musang. Dia berlari karena ingin bermain. Kebetulan, di situ ada tumpukan daun di tengah-tengahnya. Jadilah tumpukan tersebut dijadikan penghalang untuk mereka bermain kejar-kejaran dan berputar-putar. Walau kecepatan mereka berlari tidak sama, namun rubah ini bertindak seolah-olah dirinya yang tertinggal dan mengejar si musang. Lucu banget ya yang mereka lakukan untuk sekedar melepas kegabutan di hutan. Nah, jadi itulah beberapa video unik yang berhasil merekam kegiatan bermain di antara hewan. Ngomong-ngomong soal bermain, liburan ini ada rencana main di mana? Di rumah saja lah ya, biar aman dan tenang. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan pakai masker jika berpergian. Salam sehat selalu! Terima kasih telah menonton!